Intro Senator Amerika Serikat, Lindsey Graham menuduh Iran sebagai dalang dipalik serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Sebagai pembalasan, ia menyerungkan agar ladang minyak Iran dan markas Garda Revolusi Islam Iran dibob. Hal itu disampaikan Graham dalam wawancara bersama Vogue News pada Kamis 28 Desember. Menurutnya, Houthi Yaman tidak mungkin ada tanpa dukungan dari Iran. Amerika telah menganggap keberadaan Houthi di Laut Merah sebagai ancaman terbesar bagi dunia perdagangan. Sebab kapal-kapal asing kini takut melintasi perairan tersebut gara-gara ancaman Houthi. Graham menambahkan bahwa Iran tak hanya mendukung Houthi, namun juga berada di balik serangan terhadap pangkalan Amerika di Irak dan Suriah. Oleh karena itu, ia ingin membalaskan dendam Washington kepada Teheran. Caranya dengan mengebom ladang minyak Iran serta markas Garda Revolusi Islam. Menurut Graham, kedua lokasi tersebut terpantau dengan jelas dari luar angkasa. Sehingga Amerika dapat dengan mudah menyerangnya suatu saat nanti. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.